Halo teman-teman, kembali lagi di channel Andika Satriawan Nah, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya teman-teman Dan di video kali ini, aku seperti biasa, apalagi kalau bukan rekomendasi handphone second Dan apakah masih layak dipakai di tahun 2022 ini Di video kali ini ada apa sih? Yaitu aku barusan jajan handphone second lagi Yaitu ada Vivo Y20SG Jadi Vivo Y20SG ini pengeluaran tahun 2021, bulan April Tanggal sepulan ya teman-teman, kalau nggak salah sih masuk ke sininya tanggal segitu Dan aku barusan beli handphone second ini cuma di harga Rp 1.400.000-1.500.000 saja Jadi kalian sudah hemat Rp 700.000.000 ya mungkin bahkan lebih Sekarang harga barunya dulu yaitu di harga Rp 2.400.000 Kalau dikurangin Rp 1.500.000 lah itu berarti kalian hemat Rp 900.000.000 ya Benar ya, Rp 900.000.000 mending kalian belikan kebutuhan yang lain-lain Nah, apakah masih layak dipakai di tahun 2022 ini? Oke, langsung saja kita cek untuk isi dalamnya ya teman-teman Untuk timeline depan seperti biasa ada Vivo RAM 4 internalnya 128GB Jadi internalnya cukup banyak buat teman-teman yang suka foto, video, mungkin nyimpan-nyimpan file Ini masih cocok banget Di sini ada logo Y20SG Y20SG Atas kosong Kiri seperti biasa Dan di belakang ini ada bocoran spesifikasi ya Ada prosesornya dia pakai Mediatek seri G80 Dan untuk kapasitas baterai 5000 mAh Pengecan yang cukup cepat 18W dan sheet finger pin Langsung saja kita buka Udah nggak sabar nih teman-teman Nah, di sini tampilan pertama kita disuguhkan sama si Ya, kita dikasih softcase-nya bukan bawaan ya Ini softcase dia mungkin beli Ini masih bagus banget Kita masih nemu softcase bagus Dan di sini kita masih nemu Ini buat tusuknya juga aman Dan untuk kartu garansi juga masih aman Jadi nggak ada kendala Untuk handphonenya kita buka nanti aja Kita masih cek untuk kelengkapannya terlebih dahulu Dan untuk adapter chest-nya Ini masih ori ya teman-teman Jadi seperti ini orinya dari Vivo Ini buat teman-teman yang mau beli Silahkan kalian bisa tonton video ini Untuk adapternya ini juga masih ori Orinya dari Vivo ya Untuk pengecasannya dia masih pake mikro Belum pake tepsi ya teman-teman Jadi dia masih pake mikro Aman Sekarang lanjut ya Jadi untuk Vivo Y20 segini Tidak ada handfree ataupun tidak ada headsetnya Kita lanjut aja ke langsung handphonenya Oke, semoga handphonenya nggak banyak jamur Dan masih mulus Jadi masih aman banget loh Oke, jadi untuk kondisi infonya seperti ini Wow, masih mulus banget Kondisinya 98% lagi ya Ini Jadi masih layak banget Untuk dimiliki Jadi seperti baru Oke, langsung nyala Kita bahas dari depan atau belakang Kalau untuk segi samping-samping juga masih aman sih Tidak ada bekas goresan ataupun jatuh Ataupun kena air Untuk layar juga masih aman Kita dapat di harga Rp1.400.000 Ini masih Kondisinya bagus banget Dan sudah mendapatkan RAM 4 Internalnya 128GB Jadi wow Masih Dibilang murah banget Di tahun 2022 ini Sekarang kita bahas tentang handphonenya Untuk handphonenya Tampilan depan seperti ini Dia pake Tipe layar yaitu IPS LCD Layarnya 6,51 inci Jadi mungkin buat teman-teman yang suka Nonton game Ataupun bermain game ya Kalau nonton game Ataupun nonton-nonton video YouTube Ini masih Layak banget kan Layarnya Yang super lebar 6,51 inci Untuk Androidnya Juga Udah pake Android 11 Ataupun Fontos 11 Jadi Masih bisa di upgrade ke atasnya lagi Untuk chipset Dia pake Mediatek Helio G80 Seperti yang ada di Dosebook belakang tadi ya teman-teman Jadi Masih Layak banget lah Kalau dipake Di tahun 2022 ini Untuk kameranya Dia mempunyai Single camera yang atas Yaitu 8MP Jadi ya Ya Jika untuk foto-foto selfie Lumayan jernih lah teman-teman Untuk Handphonenya juga Masih normal banget sih Ini teman-teman Di harga 1.400.000 Menurut saya Ini worth it ya Sekarang kita bahas yang belakang aja ya Teman-teman Dia mempunyai 3 kamera Ataupun triple camera Yaitu yang masing-masing Beresolusi 13MP Untuk kamera utama 2MP Untuk kamera makro Dan 2MP Untuk kamera depth Untuk tampilannya Sangat Bagus banget Polos Tapi kalau ada Sinar matahari Kayak ada corak-coraknya Seperti itu Dan untuk Kapasitas baterai Yaitu Dia mempunyai Kapasitas yang Cukup-cukup besar Yaitu 5000 mAh Dilengkapi dengan Fast charging 15 Ataupun 18W Jadi Kalau teman-teman Yang suka Keburu-buru Nge-charge Ini masih Layak banget Mungkin Ditinggal mandi Ditinggal makan Itu sudah terisi 60-80% Mantap banget Nah sekarang Cek yang terakhir Yaitu kita bakal Cek nomor email Apakah masih layak Ataupun masih Sama dengan Nomor email Yang ada Di Dashbook Belakang Oke 676 853 Mantap banget Nomor email Juga masih Aman Nah Sekarang Kita bahas Dimana sih Mas Beli handphone Handphone Secondnya Selalu Jajan Terus Jajan Terus Nah Saya setiap hari Belinya itu Di Facebook Di marketplace Ya teman-teman Jadi seperti itu Mungkin Para teman-teman Yang sudah Mengetahui Ataupun Mengikuti Video-video Saya sebelumnya Pasti tahu Di Facebook Di marketplace Itu banyak banget Handphone Handphone Yang murah Kalian bisa COD Kalian bisa Negosiasi Dengan pembeli Jadi enak Kalau ada Kendala sama Handphone Ataupun mungkin Ada bekas jamur Ataupun Tidak cocok Kan kalian bisa Negosiasi Tentang harga Tapi kalau kalian Belinya di online Kalian tidak bisa Lihat barangnya Seperti ini Tidak bisa pegang Nanti kalian Kalian pasti Biasanya Nyesel Teman-teman Pasti ada Minusnya Kalau Enggak Mungkin Enggak sesuai Sama Kondisi Handphone Ya mungkin Ada minus Dari Mesinnya Seperti itu Jadi Saya rekomendasikan Tetap di Facebook Marketplace Insya Allah Next Kita buatkan Toko-toko Shopee Tokopedia Lazada Dan lain-lain Kita buat Handphone 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 Ini Kita jual Murah Buat subscriber Ataupun Mungkin Buat penonton Setia Handika Satriawan Mungkin Itu saja Dari Saya Kalau Untuk game Ini tadi Menurut saya Worth it Tapi kalau Untuk game Berat Belum Kalau game Berat Kita sarankan Tetap Di Snapdragon 7 ke Atas Dan RAM Itu Minimal RAM 8 Kalau Game Berat Kalau RAM 4 Ini Masih Lemot Tapi Kalau Untuk Social Media Dan lain-lain Masih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh